Intro Wakil Rektor 3 Bidang Kemahsiswaan dan Alumni Dr. Yusuf Madubun mengapresiasi Festival Pelajar Soleh yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwa Kampus LDK Al-Ikwan Universitas Patimura. Acara ini berlangsung sejak tanggal 22 sampai 24 April dan acara puncaknya pada hari Rabu 27 April 2022 yakni dengan mengumumkan pemenang lomba sekaligus penyerahan piala dan penghargaan kepada para pemenang. Acara ini berlangsung di Aula Rektorat Lantai 2 Universitas Patimura. Peserta pada acara festival ini berasal dari TK hingga SMA yang berada di Kota Ambon dan Maluku Tengah. Ada tujuh kategori dalam lomba ini yakni untuk tingkat TK adalah Tapis Al-Quran sedangkan untuk lomba ceramah diikuti siswa tingkat SMP dan SMA dan juga puisi islami, storytelling, dan cerdas cermat. Sekretaris Jenderal LDK Al-Ikwan Unpati Muhammad Anwar kepada Patimura TV mengatakan tujuan dari kegiatan festival ini adalah untuk memberikan dan menambah wawasan terkait pengetahuan Islam karena menurutnya generasi saat ini merupakan aset masa depan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di kemudian nanti. Dari kegiatan ini kita pengen begitu agar bagaimana anak-anak muslim mungkin ke depannya bisa begitu menjadi menambah wawasan mereka tentang pengetahuan Islam karena kita tahu bahwa mereka merupakan aset yang memang sangat penting untuk menjunjung dan nilai Islam ke depannya. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Yusuf Madubun memberikan apresiasi atas terselenggarannya festival pelajar soleh yang diadakan oleh LDK Al-Ikwan Unpati ini. Kegiatan ini, kata Madubun, merupakan bagian dari menyemarakan bulan suci Ramadan. Sebagai pimpinan Universitas dan Kemahasiswaan tentu saya mengapresiasi kegiatan FISPA atau festival pelajar soleh yang dilaksanakan oleh Nambang Kadawa Kampus Al-Ikwan Unifitas Patungurah. Sekiranya ini merupakan satu bagian dari menyemarakan bulan suci Ramadan dengan kegiatan ini. Kegiatan yang memunfaat yaitu dalam rangka pembinaan karakter daripada generasi muda kita. Karena kita tahu bahwa ini menyebabkan anak-anak tegas sampai dengan SMA. Nah harapan saya tentu kegiatan seperti ini ke depan lebih ditikalkan lagi sehingga anak-anak kita ini sudah bisa kita didi, kita motivasi mereka dari dini sehingga mereka punya keberanian untuk tampil di depan umum, keberanian untuk mengekspresikan apa yang menjadi talenta mereka dan kita harapkan mereka ini bisa menjadi generasi perusahaan yang diperlukan di masa yang terakhir. Sementara itu, para pemenang lomba ini terlihat memiliki raut wajah penuh bangga dan bahagia. Janis Balol, Yupi Amarduan, melaporkan.